Halo, adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai ketentuan, bentuk soal, sistem penilaian, dan juga sistem poin untuk babak final OSN Janjang SMP tahun 2022 yang bersumber langsung dari halaman resmi PUS Presnas. Mari disimak. Kelaksanaan babak final OSN SMP tahun 2022 untuk peserta babak finalnya, yaitu berjumlah 175 orang untuk setiap cabang nomak yang berasal dari peserta yang lolos pada babak penyisihan. Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme, yaitu sebagai berikut yang pertama adalah cabang IPA. Penilaiannya terdiri dari tes observasi dan tes teori. Pada tes teori, penilaian dilakukan dengan perhitungan, yaitu yang pertama adalah soal pilihan jamak untuk jawaban benar itu akan mendapat nilai 4, sedangkan salah itu akan mendapat nilai min 1 atau minus 1 dan tidak menjawab diberi nilai 0. Nilai pilihan jamak adalah 4 kali jumlah jawaban yang benar, dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah. Untuk soal isiannya, nilai jawaban yang setiap soalnya maksimal 10 dan minimal 0. Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban isian. Yang kelima, nilai maksimal dari tes teori adalah 300. Bagian C, yaitu pada tes observasi, nilai maksimalnya 200 dan nilai minimalnya 0. Sehingga total nilainya adalah jumlah dari nilai teori dan juga nilai observasinya. Ke E, pemenang ditentukan berdasarkan total nilai. Jika ada total nilai sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi. Jadi ini ketentuannya jika nilainya sama. Jika pada poin F masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan dari nilai tes teori paling tinggi. Jika pada poin G masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai soal isian paling tinggi. Ke E, jika pada poin H sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak. Ada jawaban pilihan jamak. Jika pada poin I masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Jika pada poin C sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan usia peserta paling mudah. Pusat Persasi Nasional menyediakan medali sebanyak 45 medali per cabang loma, yaitu peringkat 1-10, untuk medali perak peringkat 11-25, dan medali perunggu peringkat 26-45. Untuk cabang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi, masing-masing dianugrahi peredikat base teori dan base observation. Nantinya yang mendapatkan medali akan mendapatkan uang pembinaan dan juga sertifikat. Seluruh finalis mendapatkan e-sertifikat OSN SMP di tahun 2022 ini. Jadi untuk adik-adik, semoga nantinya untuk lombanya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil terbaik. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.